Persib Bandung kembali menelan kekalahan usai bertamu ke kandang PSM Makassar. Ini merupakan rekor buruk setelah menjalani 6 pertandingan tanpa kemenangan. Dan seusai pertandingan, Coach Erne menilai bahwa anak asuhnya kekurangan sosok pemimpin atau tidak ada karakter pemimpin di dalam tim. Tentu seorang pemimpin dalam sebuah tim adalah Kapten. Di Persib, ada 3 nama yang merupakan Kapten. Dia adalah Superduin Nasir yang merupakan Kapten utama, disusul Hariono dan Ahmad Cuprianto sebagai Kapten pengganti. Namun, dari statement Coach Erne tersebut, yang menyebutkan tim ini tidak ada karakter pemimpin, lalu apa kabar dengan 3 Kapten Persib yang telah disebutkan tadi? Di saat Persib mendatangkan 3 pemain asing anyarnya, Coach Robert juga menyebutkan akan ada 3-4 pemain lokal yang akan bergabung, dan satu tempat pastinya seorang Keeper yang sampai saat ini masih terus berhembus rumor tentang siapa Keeper baru Persib tersebut. Apabila kita berspekulasi, Persib membutuhkan karakter seorang pemimpin di dalam tim, dan Persib akan mendatangkan 3-4 pemain lokal. Menurut pendapat saya, apabila Persib membutuhkan seorang karakter yang mempunyai jiwa pemimpin, akan muncul satu nama yaitu Atep Rizal. Bukan tanpa sebab, Atep mempunyai ikatan batin yang kuat bersama Persib Bandung. Dia juga merupakan Kapten tim ketika di Persib, dan dia merupakan asli tanah pasundan. Dan sebagaimana kita ketahui, saat ini Persib dalam starting line up-nya yang merupakan asli tanah pasundan, merupakan para pemain muda, yang tentu masih dalam perkembangan dan belum tentu tumbuh jiwa kepemimpinannya. Berbeda dengan Atep, dia bergabung bersama Persib, sudah mengalami bagaimana keras dan pahit di dalam tim Persib. Apalagi, dia seorang yang selalu jatuh cinta terhadap tim ibu kota Jawa Barat ini. Lalu, apakah Atep bakal kembali berseragam Persib Bandung? Akan tetapi, Coach Rene setelah melepas 3 pemain asingnya, mengatakan bahwa tim ini membutuhkan regenerasi. Persib sendiri saat ini dihuni banyak pemain yang sudah berkepala 3, tentang usia 32-37 tahun. Dan apabila kita berkaca lagi, soal perkataan Coach Rene bahwa Persib bakal meniru cara dari pelatih Liverpool Jurgen Klopp, yang melatih sebuah tim membutuhkan 2-3 musim untuk sebuah prestasi. Dan tentu, ini langkah positif dari seorang Coach, disamping rekor buruk yang ia dapatkan dalam 6 pertandingan terakhir. Walau seperti yang kita ketahui, Coach Rene hanya menerapkan taktik melalui pemain warisan pelatih sebelumnya. Kita tunggu aksi Persib putaran 2 nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.